Halo teman-teman Superuser, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Open Lightspeed webserver di Ubuntu 20.04. Open Lightspeed ini adalah webserver versi open source dari Lightspeed webserver enterprise. Versi enterprise dan versi open source keduanya ini dikembangkan oleh tim yang sama. Jadi mengikuti coding standar yang sama juga. Open Lightspeed memiliki fitur esensial yang juga ditemukan di Lightspeed enterprise. Ini fitur ringkasnya ada event driven architecture, understand Apache rewrite rules, mendukung mode rewrite Apache. Open Lightspeed ini memiliki graphical user interface, web berbasis web disebut sebagai web admin untuk melakukan konfigurasi jadi tidak melalui command line. Kita bisa langsung di web adminnya. ada fitur anti-dedus, download security, ada cache acceleration, backspeed optimization, PHP Lightspeed, kemudian ada one-click installation yang mau install WordPress dengan one-clicknya. dan bisa digunakan untuk memaksimalkan kinerja WordPress dengan plugin ls cache, light speed cache. Ini halaman fitur secara detail. Nah ini fitur-fiturnya secara lengkap seperti itu. kita lihat untuk instalasi bisa lewat repository. Nah ini mendukung untuk Alma Linux Centos, jantos 6, 7, 8. Kemudian bisa debian Ubuntu. Kemudian tadi itu pakai repository, ada binary install dari source code, ada one-click install dan juga docker. Di beberapa penyedia cloud ini sudah ada cloud image yang sudah berisi, di Open Lightspeed. Sekarang kita mau install Open Lightspeed-nya secara manual di Ubuntu 20.04. Di sini sudah tersedia VPS Ubuntu 20.04. Sekarang kita download dulu. Pasang repository-nya. Kalau sudah terpasang repository-nya, bisa langsung menjalankan Kalau sudah terpasang repository-nya, bisa langsung menjalankan repository-nya. instalasi Open Lightspeed-nya. Oke, kita install. ini jalan install Open Lightspeed-nya. ini jalan install Open Lightspeed-nya. sudah terpasang repository-nya. Oke, sudah selesai. kita cek dulu nama servicenya untuk memastikan apakah sudah jalan atau tidak. nama servicenya itu lswes. Oke, ini sudah jalan. Open Lightspeed ini default-nya berjalan di port 8088. kita bisa uji hasil instalasinya dengan browse IP server port 8088. Oke, ini sudah berhasil terinstall. Open Lightspeed-nya sudah jalan. tidak ada masalah. bisa diakses. Nah, untuk dokumen server root-nya berada di slash usr slash local slash lswes slash lswes dan dia di sini. halaman yang ditampilkan tadi itu di folder example HTML nah, ini file-nya dia. tadi Open Lightspeed ada fitur web admin. itu jalannya di port 7080. ini pakai Google Chrome. klik advance. proceed. Oke, masukkan username. password username-nya. default-nya adalah admin. kita bisa ubah. kita jalankan comment ini. Oke, username-nya admin. kita tentukan password sendiri. Oke, sudah berhasil di update password-nya. sekarang kita coba login. admin. Nah, inilah halaman web admin untuk Open Lightspeed. di sini ada konfigurasi server, listener, virtual host. jadi konfigurasinya lewat sini. sekarang kalau kita mau install PHP PHP kalau tadi belum terinstall. mau install PHP dan extension yang berasal dari repository Open Lightspeed. nama paketnya itu ls ada ls-nya di depan ls-php kemudian nomor versinya. ini contoh install PHP 74. sebagian sudah ada yang terinstall. ini yang kita mau install paket lainnya yang belum terinstall. di sini di sini sekarang kita membuat simbolik link untuk comment PHP kalau kita ketik PHP sekarang ini tidak dikenali kita buat simbolik link kalau comment untuk PHP 74 nya pakai lightspeed ini alamat binary nya kita buat link supaya bisa jalankan comment pakai php langsung saja ketik PHP nah udah jalan percobaan yang lain itu disini kita cek phpinfo.php oke ini udah bisa connect antara Open Lightspeed dengan PHP file nya tadi disini ini dia ada phpinfo.php jadi seperti itu cara instalasinya di Ubuntu 20.04 instalasi Open Lightspeed cukup menjalankan ini untuk memasang repository Open Lightspeed lalu jalankan instalasi paketnya Open Lightspeed sekian video kali ini sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati